Pemilik mobil Daihatsu Aila yang diserempet mobil Jeep Wrangel Rubicon di wilayah Exit Tol Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, menduga bahwa pelaku adalah seorang perwira menengah Poli. Di YouTube dari Kompas.com, pemilik mobil inisial DT mengatakan, ia menilai pelaku adalah anggota Poli berdasarkan komentar warga neti media sosial. Menurut DT, pelaku pernah bermasalah dengan institusi Poli dan beritanya pernah dimuat di media. Meski begitu, DT enggan menyebut nama, pangkat, ataupun tempat bertugas pelaku. DT berujar, ia tak mau memperpanjang persoalan ini. Masalah pelaku sudah menghubungnya via Instagram untuk menyampaikan permintaan maaf. Untuk itu, DT memilih berdamai dan enggan melaporkannya ke pihak kepolisian. Ada pun peristiwa yang menimpa DT ini sempat terekam kamera dashboard dan videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban sebenarnya berada di jalur lambat karena ingin keluar lewat pintu tol pada Senin 18 Juli. Namun, jeep Rubicon tersebut tiba-tiba menyalip lewat sisi kiri hingga menyenggol mobil korban. Korban sempat meminta pelaku untuk berhenti, namun pengendara Rubicon tersebut malah tancap gas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!